Kepala Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, Dhani Hamdhani, menanggapi curhatan Hussein Ali Rafsanjani yang viral. Hussein Ali merupakan guru muda PNS di Pangandaran As Bandung yang mengajar di SMPN 2 Pangandaran sejak 2020, namun, sejak awal jadi guru PNS, dia mengaku mengalami dugaan pungli. Mulai dari pungutan saat dikelatsar, SK hingga gajinya sempat tak dibayar dan mendapat intimidasi, terkait hal itu, BKPSDM memang sudah sempat memanggil Hussein Ali. Bahkan, sudah menerima surat pengunduran dirinya yang kini sedang dalam proses, ia menegaskan Hussein mengundurkan diri bukan karena ada pungli, seperti dalam curhatannya yang viral, alasan mundur dari PNS. Kata dia, hanya sebatas ingin berhenti, meskipun demikian, saat itu pihaknya belum memproses lebih lanjut pengunduran diri Hussein. Terkait pungli, menurutnya, tidak ada hubungannya dengan pengunduran diri Hussein. Adapun soal pungutan dalam dikelatsar CPNS, diakuinya pemkap Pangandaran tidak menganggarkan untuk hal tersebut, sehingga, untuk biaya transport dan kegiatan lain, ditanggung oleh setiap peserta. Ia kaget saat Hussein Ali Rafsanjani membuat laporan di Lapor, Go, ID soal pungli dan gaji yang tak dibayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hussein. Saya minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Cuma, saya cuma mau ngejelasin detailnya ya, kenapa saya bisa berani speak up, kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri. Awalnya tuh, waktu latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas, dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba, hamil seminggu, kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh ikut nggak ikut sama rombongan, kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar, makanya bagi saya jengkel aja. Tapi yaudahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus, waktu lagi latsar, tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar Rp350.000. Ya, walaupun under sejuta lah bagi beberapa orang, mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Apalagi, waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Bener-bener belum dibayar, lagi di rapel katanya. Yaudah gitu, cuman kan jadi berat banget gitu. Sampai saya tuh, sampai yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di Rp500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshot-an penagihannya, saya kasih fungsi transfernya di situ, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, dicari, tiba-tiba dicari siapa yang lapor. Dicari siapa yang lapor, karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja. Bahwa itu saya ngelapor dari situ, ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSD Mpangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh, wah suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgency-nya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direko-fusing untuk COVID. Tapi nih, maaf ya, kan saya walaupun masih muda nih, saya kan, maaf nih sekali, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana satu saya, teh. Nggak bisa, kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya mintalah surat, perpindahan dananya mana bu, biar saya laporin untuk menuruni laporan sebelumnya, masuk akal. Mereka bilang, beralasan lagi, katanya, nah sebenarnya uang nggak ada. Jadi karena kamu latsarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Karena kamu latsarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut nama orangnya ya, karena sampai sekarang saya belum ada dikontak sama pihak pengandaran. Setelah itu, disidang-sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor. Disidang, disuruh nurunin, diancem, dipecat, nah ini diancem, dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan, bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, yaudah pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi benganceng ya. Ngomong ke temen CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin, usainya gini-gini, gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancemnya ke orang lain. Saya nggak bisa tuh, kalau ngancem ke saya, saya nggak masalah. Cuman kalau ngancem ke orang lain, itu berat lah bagi saya. Dari situ, dipanggil lagi minggu depannya lagi untuk nurunin laporan. Ya udahlah, saya capek karena banyak yang dirugiin. Saya nurunin laporan, sampai bulan Maret 2022, itu tuh ada kasus lagi di instansi itu. Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas. Tapi kok proses persidangannya nggak kayak saya gitu. Saya disidang kayak, kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah pokoknya saya nggak bisa ngerangin secara detail ya. Tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya, saya tuh dulu ya. Waktu saya ngelaporin, saya tuh dibilang di grup kabupaten itu, kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK satu kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya, pasti. Semua nyerang saya. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuman taunya kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK nggak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun jadi beban, akhirnya nggak nurunin lah. Di bulan Maret itu, karena ada orang yang ngambil kas itu, saya merasa sakit hati karena beda perlakuannya. Dari situ, saya cabut ke Bandung. Sampai Bandung, setahun saya nunggu surat pemecatan, nggak keluar-keluar, yaudah saya memutuskan untuk mundurkan diri aja. Berat sih. Orang tua juga berat. Ibu saya nangis-nangis, ayah saya juga bingung harus ngomong apa. Cuman, ya mudah-mudahan ada rezeki lain. Saya memohon banget ya, untuk pemerintah pengandaran, Udahlah, orang-orang yang kayak gitu jangan dipakai terus gitu. Masa mau kayak gitu terus sih? Udah tahun 2023 ini, tanya. Masa saya harus nyembah-nyembah biar nggak ada lagi kejadian kayak gitu, biar nggak ada lagi orang-orang kayak gitu. Malu, atau? Wajah sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di keluarganet. Terima kasih.